But only if you listen to me Come with me, sayang my heart Plugin on access, plug in this time Do you love me, love me, love me I love you, love me Hello guys Jadi hari ini kita mau ke Mana ya? Ke Semedo Nah Nanti ditonton ya guys Seru-seru pokoknya Taraaa Terima kasih telah menonton ya Yeah, udah nyampe guys Elok, elok Ya, udah nyampe weh Ada ayam cuy Ada ayam Ada ayam Ayam kampus Ayam kampus ya kata Ayam museum Ayam museum ini Eh, gak keliatan Bentar Museum Situs Semedo Ada gambar siapa itu? Akhias Kita lagi nunggu Buat masuknya teman-teman Tuh banget Nunggu gitu Sudang Cukup sekian Untuk tidak membuang sampah sembarangan Jadi kalau mau ada yang pakai tisu Atau mau makan permen Mohon sampahnya nanti bisa dikatongi terlebih dahulu Dan kita akan buang bersama Setelah kita turun ke bawah Selanjutnya Yang paling penting dan paling terakhir Dilarang membawa hewan peliharaan Gak ada ya 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 Sultan Untuk peraturannya aman semua ya teman-teman ya Aman Nah sebelum kita ke atas Museum Situs Medo ini Ada passwordnya Tangannya boleh gini dulu Ibu jari dan jari kelingi El El Belakang juga Ya jadi ini Bukan gaya gayaan Ini merupakan logo dari Museum Smedo Yang merupakan siluet dari Gajah Purba Karena disitu Smedo ini banyak sekali ditemukan fosil-fosil dari Gajah Purba Nanti kalau saya bilang Museum Smedo teman-teman semua mohon menjawab fosil-fosil dari Gajah Purba Yang terlalu Gajah Purba Ora got isu full-fosil dari Gajah Purba Hukum ke nerima Auswil ke nerima Oke, kita let's go Oke, jadi hari ini Kau teman-teman, kamu di mana? Oke, kemana teman Kita sudah masuk Di museum Spadady Ruang pertama Atau ruang pertama dari Museum Spadady Teori, teori Terima kasih telah menonton 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 Homo Floresis Jadi, jadi tuh Di sini ada patah belakang Homo itu menempatkan Ditemukannya Tengkorak-tenkorak tersebut Misal di bagian ini Homo Floresis yang saya ditemukan di Flores Seperti itu Terima kasih, Haji Nah, jadi wartawan KAIS akan menjelaskan sesuatu Apa? Saya akan menjelaskan sedikit tentang Homo Aratus Homo Aratus Homo Aratus ini memiliki 3 tingkatan atau 3 golongan Yang pertama itu Homo Aratus Arcaic Itu golongan pertama atau tingkatan pertama Nah, biasanya Bukan biasanya sih Bukan biasanya sih Emang Umumnya Homo Aratus Arcaic ini Memiliki Volume otak Volume otak yang rendah Atau Cip, cip, cip Nah, golongan yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah Homo Aratus Tipic Golongan yang kedua ini Memiliki Volume otak sedang Yang ketiga Homo Aratus Progressive Memiliki volume otak tinggi Sepertinya Contohnya Manusia sekarang Ya, seperti kayak gitu ya Dan ini Ini contohnya Replikanya ya guys Tidak disarankan untuk melihat ke bawahnya Karena tahulah Manusia zaman dulu belum kenal baju ya Nah, ini penemunya guys Pencetus ide untuk penggalian Pencari fosil Mereka juga Orang Semedo loh guys ternyata Orang Semedo asli Akamsi Akamsi Ini namanya Padakri Padakri Dia masih sehat guys Pak Duman Ini Pak Tokore Yang ini Pak Sunadi Pak Sunadi Beliau-beliau ini masih hidup sampai sekarang Masih ada loh guys di Semedo Biasa Semedo sendiri Jika ingin Berkunjung Atau Persilaturahmi Tidak 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 Tidak